Hai guys kembali di channel kita gaming kali ini aku mau ngebahas tentang awakeningnya banyak banyak yang nanya tentang gimana caranya awakening Nah untuk awakening itu sendiri kebukaannya saat level 40 ya kalian harus quest yang quest merah yang ada di main quest ini Hai quest primary gitulah ya quest merah Nah setelah kebuka nah makin ini dibagi ada empat ya ada upgrade and hands refine dan juga card Nah aku yang mau bahas kali ini aku bahas dari upgrade-nya dulu ya gimana sih cara aktifinnya cara dapet eh startnya ini Oke aku kasih tahu pertamanya misalnya untuk awakening yang pertama tire satu ya dia hanya butuh dua piece kan dan kan cukup bacanya seperti ini ya kalau yang ini kan tire tiga ya nempis ekwip ah untuk tire tiga itu butuhnya tuh kriterianya tuh wipernya harus 100 armor-nya 150 asesorisnya harus 25 kriterianya seperti ini dan kriterianya kriterianya seperti ini dan harus sekalian punya ini nampis ya kalau terakhir tiga ini harus nampis jadi kan dihitungnya 1 2 3 4 5 6 ini dua enggak juga enggak papa gitu ya kalau yang apa senjata itu Tuhan itu dihitungnya dua senjata sama sil yang Tuhan wipernya dihitungnya dua ya jangan sampai salah biasanya kalau kalian yang pertama awakening yang kriteria yang tayar satu pertama itu cuma butuh 60 weapon update-nya 15 aksesoris armor 30 itu aja sih dan untuk yang keduanya tayar 2 nya itu butuhnya 4 piece equipment yang menurut keter kriteria itu butuhnya 80 weapon sama armornya itu kalau nggak salah 40 aksesorisnya 20 nah tayar 3 nya baru seperti ini ya jadi kalian lihat di atasnya aja butuh berapa 2 kah 4 kah apa 6 kah nih 6 piece dan kriterianya harus seperti yang di bawah sini ya tiga di bawah sini biasa kriterianya setelah Hai setelah naik setelah mengikuti semua kalian bisa cek di status sebelum sama sesudah kalian nah awakening itu itu pasti kelihatan banget karena namanya upgrade awakening ini upgrading efeknya ini semua equipment yang di upgrade ya nggak cuma di senjata nggak cuma di baju nggak cuma di armor itu nggak cuma juga di aksesoris jadi fukul rata semuanya sih Oke kayak misalnya ini aku kasih lihat lagi ini kan mau tire 4 nih butuhnya tuh butuhnya tuh weaponnya 120 tapi ini masih 140 kan armanya butuhnya 60 ini masih di bawah 60 jadi belum nyala jadi kalau apa awakening upgrade ini kalau yang udah nyala ini berarti dia udah memenuhi syarat ya kalau yang belum belum memenuhi syarat berarti kan ini udah hijau nya 3 ya tapi syaratnya dia 8 8 kan berarti ada 1 2 3 4 5 5 lagi aku belum dan nanti pas ini udah hijau semua dapat upgrading efeknya nambah 10% tadinya cuma 30% tambah lagi ke 40% gitu jadi per tiap tirenya itu naiknya 10% ya Nah nanti kelihatannya itu dari base disini tuh dari petek Max HP ataupun different itu semuanya naik pas ataupun kalau yang memakai aksesoris critical atau STR tuh naik juga pokoknya semua upgrade yang disini ditambahin tuh 10% dari bonus awakening ya kayak disini juga di ini juga ini juga 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 armor event ataupun HP ya makanya itu berguna banget awal-awal kalian harus upgrading awakening dulu aja fokus disitu ya karena ini paling nambahnya lumayan besar loh Oke jadi pertama-tama kali ini aku menjelasin si awakening yang upgrade dulu untuk video selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang ini ya si enhance awakening ditunggu aja ya video selanjutnya soalnya biar aku juga enak ngejelasinnya satu-satu kalau ngejelasin semua takutnya banyak orang yang ngeskip apa gimana videonya Oke jadi segitu ya untuk penjelasan awakening di upgradingnya ya kalau ada yang bingung bisa join di channel discordku bisa nanya-nanya ataupun comment di kolom komentar di bawah ini ya jangan lupa dibantu subscribe like dan komentar ya ya see you in the next video bye